Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida Dalam pelajaran seni budaya di kelas 8 Pada hari ini Materi yang akan saya bahas adalah Materi bab 2 Yaitu bernyanyi lagu daerah Disini saya akan mereview Materi dari bab 2 Yang ada di dalam LKS Yang kalian miliki Pertama-tama sebelum memulai pelajaran Siapkan buku LKS kalian Lalu yang kedua Kita mulai membaca doa sebelum belajar Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik, kita langsung masuk Kedalam materi yang akan Saya bahas, review bab 2 Pada bab 2 ini Yang pertama Dibahas pada halaman 21 adalah Kedudukan dan fungsi musik Dalam tradisi masyarakat Indonesia Tentunya Indonesia yang terdiri dari Dari berbagai macam suku di Indonesia Memiliki banyak musik Atau lagu daerah dari masing-masing daerah setiap suku Lagu daerah merupakan identitas dari suatu daerah Dimana lagu daerah biasanya Menggunakan syairnya itu Menggunakan bahasa daerah Berdasarkan asal dari daerah tersebut Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah Kedudukan dan fungsi musik Dalam tradisi masyarakat Indonesia Yang pertama Musik pengiring tari Di berbagai daerah Indonesia Bunyi-bunyian atau musik Diciptakan oleh masyarakat Sebagai iringan tari-tarian daerah Makanya Kebanyakan dari tarian daerah ini Diiringi dari Diiringi oleh alat musik Dari daerahnya masing-masing Selain musik daerah Kita juga memiliki musik pop Dan juga dangdut Yang berfungsi mengiringi tarian modern Seperti dansa Kocok-kocok Dan sebagainya Fungsi yang kedua adalah Sebagai media bermain Dimana Lagu daerah ini Dijadikan sebagai pengiring permainan Seperti contoh ampar-ampar pisang Yang dimainkan oleh Anak-anak Dimana anak-anak Menepuk tangannya masing-masing Dengan menyanyikan Diiringi lagu Ampar-ampar pisang Lalu yang kedua Ada juga Bermain cublak-cublak suang Dimana Satu anak Tertelungkup Lalu yang lainnya Tangannya di atas Punggung temannya Sambil menyanyikan Sambil Menggiring Batu atau kelereng Diletakkan di Salah satu tangan Hingga musik berdini Lalu setelah selesai Si anak yang tertelungkup Diminta untuk menebak Dimana Letak batu tersebut Itu adalah fungsi Dimana lagu Sebagai media bermain Yang ketiga Sebagai acara Upacara adat Sarana upacara adat Dimana Biasanya Dalam upacara adat ini Diiringi oleh Musik-musik Atau Alat musik Iringan daerah Misalnya Dalam upacara kematian Daerah tertentu Biasanya diiringi Oleh Musik-musik Alat musik Iringan alat musik Dimana Itu ibarat Kendaraan Para arwah Lalu ada juga Dalam perkawinan Dan kelahiran Biasanya diiringi musik Agar lebih Meriah Karena pernikahan Dan kelahiran Diibaratkan Sebuah Hidup baru Kelahirnya hidup baru Lalu Fungsi yang ketiga Ada media penerangan Maksudnya Media penerangan Adalah Di beberapa tempat Di Indonesia Bunyi memiliki Arti tertentu Bagi anggota-anggota Kelompok masyarakat Contohnya Jika bunyi-bunyian Musik ini Dibunyikan Dengan pola tertentu Biasanya Akan dijadikan Sebagai Tanda bagi Masyarakat Dalam sebuah Keperistiwa Atau kegiatan Contohnya Ketika Dibunyikan Beduk masjid Beduk Beduk di masjid Dibunyikan ketika Umat agama Islam Diminta Untuk Mempersiapkan diri Untuk melaksanakan Salat Atau misalnya Di gereja Tanda lonceng berbunyi Itu sebagai Tanda khusus Untuk melakukan Sebuah ibadat Di gereja Seperti itu Lalu yang Kelima Ada sebagai Sarana komunikasi Gimana Di zaman dahulu Belum ada Alat modern Seperti smartphone Atau telepon genggam Sehingga Pada zaman dahulu Ketika ingin Memberitahukan Suatu Ada keadaan Darurat Biasanya Digunakan Alat musik Dengan kode-kode Tertentu Yang sudah Disepakati Sehingga Anggotanya Anggotanya Saja Yang tahu Lalu Terakhir Yang keenam Adalah Sarana Perang Dimana Dalam strategi Berperang Biasanya Terdapat Irama-irama Tertentu Yang digunakan Untuk membangkitkan Semangat juang Para prajurit Selain itu Dalam militer Noset Itu Musik Ini memiliki Bagian Atau Memiliki Peran Yang penting Karena Biasanya Dalam militer Mars itu Dinyanyikan Untuk membangkitkan Semangat Dalam Pepat Tangan Selanjutnya, yang kedua, setelah fungsi dari lagu daerah, ada karakteristik Terdapat empat karakteristik Yang pertama, namanya lagu daerah berarti syairnya bersifat kedaerahan, yaitu menggunakan bahasa dari daerah masing-masing Yang kedua, ada melodi dan iramanya yang sederhana Selain tadi memiliki syair menggunakan bahasa daerah, melodinya pun biasanya sederhana Karena hanya menggunakan alat-alat yang ada atau berasal dari daerah tersebut Jadi biasanya pengirinya itu alat musik yang khusus dari memang daerah masing-masing lagu dibuat Yang ketiga, ada bersifat turun-temurun Dimana biasanya lagu ini diajarkan dari orang tua-orang tua kita Nah, biasanya kita diajarkan dari orang tua tanpa bertanya ini siapa yang membuat ini lagunya Lagu apa? Hanya kita diberitahu itu adalah lagu daerah Diciptakan oleh orang-orang daerah setempat Lalu yang keempat, selain lagunya turun-temurun bisa juga jarang diketahui penciptanya Nah, biasanya berhubungan nih dengan lagu yang turun-temurun Kita tidak tahu, kita hanya diberitahu lagunya ini, judulnya ini Namun tanpa diberitahu siapa penciptasi dari lagu tersebut Makanya kebanyakan lagu daerah ini tidak diketahui penciptanya Dan biasanya lagu daerah yang tidak ada penciptanya diinisialkan dengan huruf NN atau Nonen Setelah fungsi dan karakteristik yang ketiga, kita membahas teknik dan gaya bernyanyi dalam bernyanyi tradisional Dalam bernyanyi tradisional terdapat dua teknik Yang pertama, bernyanyi solo atau individu Di mana teknik ini dinyanyikan oleh satu orang saja Lalu yang kedua, ada kelompok atau vokal group Namanya kelompok atau vokal, berarti yang menyanyikan lebih dari satu orang Di mana menyanyikannya secara bersama-sama Bisa dengan satu suara atau unisono Bisa dua suara, gabungan dari beberapa suara dan tiga suara Biasanya selain teknik Ada gaya bernyanyi yang khas dari suatu lagu daerah Yang pertama, ada gaya lokal di mana menyanyikannya ini berdasarkan dari asal lagu tersebut Misalnya, lagu dari Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda Otomatis, gaya pembawaan dialeknya berdasarkan daerah Jawa Barat Berbeda lagi dengan Padang Padang menggunakan bahasa Minang Di mana logatnya menggunakan logat Minang pula Bukan lagu Padang, tapi dinyanyikan dengan logat Sunda Itu tidak bisa Lalu yang kedua, ada gaya individual Di mana seorang pencipta lagu membedakannya dengan pencipta lagu lainnya Jadi, biasanya gaya individual ini diciptakan oleh si pencipta lagu Di mana pencipta lagu ingin lagunya ini khas dengan dialek dari si pencipta lagu Sehingga dengan pencipta lain itu tidak memiliki kesamaan nada atau pembawaan dalam menyanyikan lagu daerah Yang ketiga, ada gaya periodikal Di mana gaya ini memiliki karakteristik gaya musikal tertentu Nah, bentuk gaya periodikal ini biasanya dibedakan dari berbagai bentuk musikal yang ada Misalnya musik betawi itu gampang komong Lagunya ada sayur, ada lagu pohobim, dan lagu keloncong tunggu Antara keloncong asli, langgam, dan tambun Dalam karawitan betawi, gaya atau musikal style dikenal dengan istilah liaw Jadi, kalau gaya periodikal ini Berdasarkan daerahnya Dan berdasarkan jaman, perkembangan jaman Jadi, misalnya di jaman dulu ada keroncong, lalu ada dangdut selanjutnya Lalu, semakin lama menjadi populer atau pop Seperti itu Yang keempat Bahasan setelah fungsi, karakteristik, dan teknik Ada menyanyi secara unisonal Tadi sedikit kita bahas Teknik unisonal itu bernyanyi vokal grup atau bernyanyi kelompok dengan satu suara Dimana menyanyinya ini dengan nada yang sama pada keseluruhan anggota paduan suara atau anggota kelompok bernyanyi Selanjutnya, setelah kita bahas tentang nyanyian Ada lagi bermain ensemble musik tradisional Kalau tadi, gimana cara menyanyikan lagunya? Kalau di sini, pengiringan dalam bernyanyinya Di sini ada jenis musik Melalui musik, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya Musik terdiri dari kata, nada, dan melodi yang dijadikan menjadi satu Bahasa yang ada pada musik dapat dipahami lewat budaya, agama, sukuras, serta kelas sosial Seperti contoh di daerah Aceh Tengah Ada kesenian yang dilakukan secara vokal oleh sejumlah pria berjumlah 30-40 orang disebut didong Berbeda dengan Aceh, di Jakarta atau Betawi ada yang namanya wayang cokek Yaitu kesenian nyanyi yang diringin dengan tari oleh pemain wanita dengan mengepang lambut dan menggunakan baju kurung Biasanya ditemukan juga selain di Betawi ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Jadi setiap daerah memiliki jenis musik tradisi yang khas dari masing-masing daerahnya Yang kedua setelah jenis musik tradisional Indonesia ada teknik memainkan alat musiknya Teknik alat musik ini biasanya dibedakan berdasarkan bentuk Yang pertama ada alat musik berbentuk tabung Biasanya dimainkannya dengan cara dipukul, digoyang, atau dikiuk Alat musik yang berbentuk tabung ini biasanya bahan dasarnya ada yang bambu, kayu, dan juga logam Contoh alat musik bentuk tabung ini adalah calung, angklung, kentangan, dan suling Lalu kedua ada teknik memainkan alat musik yang berbentuk bilah Dimana alat musik ini berbentuk rata atau bidang cembung maupun bias dari irisan bentuk tabung Biasanya cara memainkan alat musik berbentuk bilah adalah dipukul Contoh dari alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender Lalu yang terakhir ada teknik memainkan alat musik berdasarkan bentuk yaitu bentuk pencon Dimana bentuk ini ada bagian yang menonjol dari suatu bidang datar yang terbuat dari logam Contohnya ada bonang, tromping, kromong, talempong, totobuang, dan kakanong Cara memainkan alat musik berbentuk pencon adalah dipukul Selanjutnya ada salah satu alat musik ensemble Yang biasa dimainkan adalah angklung yang sering digunakan di sekolah Angklung ini adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat Cara memainkannya pun unik yaitu digoyangkan Nah alat musik ini sudah terdapat atau termasuk ke dalam warisan budaya bangsa Indonesia yang diakui oleh UNESCO Biasanya alat musik angklung ini terbuat dari bambu Nah biasanya juga nada-nada yang dimainkan ada tiga nada dan juga empat nada Ada juga yang menggunakan lima nada Jenis-jenis angklung ada lima Yang pertama ada jenis angklung kanekes Dimana angklung ini dikenal dengan angklung badui Yang digunakan untuk upacara menanam padi Angklung ini bukan hanya untuk hiburan Tapi juga terdapat nilai magis dalam memainkannya Yang kedua ada angklung gubrak Yang berasal dari kampung Cipiding Untuk menghormati Dewi Padi Yang ketiga ada angklung dok-dok lonjur Berasal dari Banten Selatan di Gunung Halimun Digunakan untuk upacara seren tahun menghormati Dewi karena panen yang berlimpah Yang keempat ada angklung badeng Dimana angklung ini berfungsi sebagai media hiburan dan juga media dakwah agama Islam Tetapi di daerah Garut digunakan sebagai ritual padi Lalu ada angklung buncis yang digunakan untuk sarana hiburan Tapi juga digunakan dalam ritual pertanian yang berhubungan dengan tanaman padi Angklung dikembangkan di sekolah Atau angklung yang biasa dimainkan Sering dimainkan dalam pementasan sekolah adalah angklung padaeng Dimana angklung ini memiliki dua jenis Ada angklung melodi yang terdiri dari dua tabung bambu Dan berfungsi untuk melodi pokok Yang kedua ada angklung pengiring Dimana digunakan untuk akord mengiringi melodi pokok Biasanya terdiri dari tiga atau empat bambu Cara memainkan angklung terdapat tiga cara Yang pertama ada kurulung atau getar Dimana teknik ini teknik yang umum dipakai Karena mudah dimana satu tangan memegang rangka angklung Dan tangan yang lain menggoyangkan sesuai nada yang diinginkan Yang kedua ada cetok atau sentak Dimana teknik ini memainkan Dengan cara ditarik dengan cepat oleh jari telapak tangan kanan Sehingga angklung hanya berbunyi sekali Yang ketiga ada tengkep Yaitu teknik yang mirip seperti kurulung Namun satu tabung ditahan agar tidak bergetar Untuk gambarnya terdapat di halaman 26 di paling bawah Untuk tugas kalian Saya harap kalian mengerjakan latihan LKS Halaman 28, 29, dan 30 Yang pilihan ganda saja Kalian mengerjakan di buku LKS Lalu mengisi google formulir yang saya berikan Berdasarkan soal yang ada di LKS Seperti itu Selain itu saya mau kalian mempersiapkan Untuk minggu depan Mempelajari materi-materi yang sudah saya berikan Dari materi 1, 2, 3, sampai yang terakhir review materi bab 1 Karena akan ada ulangan harian Saya harap kalian belajar dengan tekun Untuk mengerjakan ulangan harian di pekan depan Baik cukup sekian materi hari ini Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!